Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neotv channel Bangkumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya tradisi sedekah bumi merupakan salah satu upacara pertanian yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur masyarakat petani terhadap hasil panen yang diperoleh sedekah bumi menjadi bagian dari upaya masyarakat Jawa dalam merawat alam menjaga keberlangsungan kehidupan yang harmonis antara alam manusia dengan sang pencipta ditinjau dari akar budayanya sedekah bumi merupakan warisan budaya Jawa yang masih lestari di tengah kehidupan masyarakat modern perayaan sedekah bumi sampai saat sekarang masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat di desa-desa yang penduknya sebagian besar bekerja di sektor agraris seperti yang dilakukan pemerintah desa sobang bersama masyarakat desa sobang kecamatan sobang Kabupaten Pandenglang Provinsi Banten pada hari Rabu 18 Oktober 2023 tradisi upacara sedekah bumi tersebut merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang upacara ini dilaksanakan sekali dalam satu tahun upacara tradisi sedekah bumi diawali dengan mengarak sebuah replika tumpeng raksasa yang dihiasi aneka ragam hasil bumi menuju tempat lokasi upacara dari kantor desa menuju pematang sawah biasanya dalam arak-arakan ini diiringi dengan gamelan tradisional wayang kulit namun dengan kemajuan zaman di era teknologi modern gamelan semakin tersisihkan dengan adanya alat musik modern seperti drumband acara arak-arakan dan pada tahun ini drumband dari SDN sobang satu SDN sobang dua dan SDN sobang empat turut serta memeriahkannya dari SDN sobang dua dari SDN sobang empat Alhamdulillah puji syukur sobang satu udah paling dulu bu puji syukur anak-anakku tolong diperhatikan ya sedekah bumi memiliki kandungan makna yang besar ada dua pertama adalah rasa syukur kita semua atas limpahan kasih sayang Allah melalui bumi untuk kita semua beras ananesing buah-buahan sing sayur-sayuran itu semua berasal dari bumi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Manu ya termasuk soba ya sedekah bumi adalah bersyukur mengapa kita harus bersyukur dulu ya sebab kalian bersyukur jari gusti Allah pasti pasti akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian ya tapi ingat lamun ingkar sing syukur adabe gusti Allah sangat jadi dimulainya turun ke sawah tahun ini kita mulai dengan ukapan rasa syukur kita atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian amin dengan harapan dengan harapan dan kulalan sampean kabeh yakin Allah tidak akan pernah ingkar janji apalagi dalam satu kata itu la'azi dan nakum itu lamnya lam tauqid nunya juga nun tauqid artinya pasti Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semua amin yaitu kah bumi yang kedua adalah permohonan kita panjatan doa kita kepada sang khalik semua yang tertulis di depan ibu dan bapak sekalian semua yang terlihat di depan bapak ibu semua yang saat ini menyaksikan ini semua merupakan tanda bahwa kita bermunajat bahwa kita bermohon kepada Allah apa sih pak lurah nyong anda tulisan nyong anda udung-udungnya mengkenen ya pengen dijelas nang bu pengen dijelas nang supaya aja salah paham ya bismillahirrahmanirrahim di sebelah kanan atas di samping logo badak logo kabupaten pandeglang tertulis lelebetan tatapakan memperbanyak memperbanyak amal kebaikan memperbanyak amal kebaikan amal soleh yang kita tinggalkan memberikan contoh yang baik untuk generasi kita berikutnya lelebetan lelebetan tetap yang di bawahnya lagi tertuliskan sobang bersatu sobang bers ini menggambarkan memiliki nilai dan makna seberat apapun pekerjaan kita seberat apapun permasalahan yang kita hadapi ketika kita bersatu insyaallah kita bisa keluar dari segala kesulitan kesulitan namun Indonesia ini cukup komplit dari suku, agama, budaya maka dari itu acara sedekah bumi ini merupakan ungkapan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hasil pertanian yang cukup melimpah dan sejarah mengatakan sedekah bumi ini dibawa oleh Sunan Kalijaga ke Jawa melalui pagelaran wayang kulit yang mana dalam pagelaran wayang kulit itu diselihkan makna dan pesan-pesan tentang keislaman bentuk syukur kita di acara sedekah bumi ini ada tumpeng makanan minuman yang patut kita syukuri itu penikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala saya bilang saya tidak akan panjang lebar namun imbauan dari saya menjelang pemilu yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 saya harap bapak ibu semuanya walaupun berbeda pilihan aja ribut bu ya kalau dulu resi akur kalau tetangga kudu akur beda pilihan silahkan sah-sah saja jangan dijadikan permusuhan ke depannya ya karena kalau sampai gara-gara beda pilihan ribut nah ujung-ujungnya ke kantor polisi nanti maka walaupun beda-beda pilihan silahkan negara kita negara dalam pemilu ini langsung umum bebas dan rahasia ya jadi bebas mau milih siapapun juga penting jangan ribut ya terkait kejadian kantimas di wilayah hukum puasek panimbang dan sobang ada beberapa kejadian terutama ini yang viral di media sosial itu terkait bullying atau perundungan yang mana kejadian bisa nimpa di sekolahan bapak ibu guru ya minta tolong kalau ada kasus seperti itu bullying ataupun perundungan minta tolong laporkan ke kami biar kita kami respon dan kita proses ibu bapak dimana yang memiliki putra putrinya bersekolah harus sering diajak komunikasi kalau misalkan dia pulang sekolah keadaan murung nah ibu bapak jadi energi buat saya nanti ke Jakarta hari Jumat insyaallah semoga tidak ada tidak ada apa-apa ya sekarang saya akan pertahankan argumen bahwasannya itu hanya perbedaan pandangan saja tetapi jangan sampai menggagalkan program yang sudah kita laksanakan demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terima kasih atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati